Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review suatu livery terbaru Ini adalah livery dari Namit Trans Dan untuk modnya ini dari Mohd Nasir dan MDC ya Untuk status modnya ini free Dan bagi kalian yang berminat dengan livery serta modnya Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan mereview untuk liverynya ini Untuk liverynya sendiri, kreditnya ini edit dari saya Dan untuk faktornya ini dari Dimas Official ya Untuk channel Youtubenya nanti saya sertakan di deskripsi ya Dan untuk liverynya seperti ini Ini kita review dari depan dulu ya Untuk dari depan seperti ini Dan ini topinya berwarna putih Dan untuk sheetnya ini berwarna kombinasi hitam sama merah ya Untuk sheetnya ini Dan disini ada logo Mercedes-Benz Dan di dalamnya itu ada running tag yang masih kosong ya Atau belum dinyalakan Nanti kalian bisa mengedit untuk running tagnya sesuai dari PO kalian ya Dan di bawahnya ini ada strobo Strobo yang warna-warni RGB ya Dan untuk lampu customannya seperti ini ya Ini kombinasi dari warna merah, hijau sama putih Dan kita nyalakan lampu hazardnya Dan untuk plat nomernya disini masih kosong ya Dan disini sudah full variasi Dan disini sudah full variasi Ada semacam towing ya Yang berwarna bundar itu Sama strip di bagian winglet Untuk wingletnya ini berwarna putih ya Dan untuk hidroliknya ini saya warnain putih sama hitam Dan kita bergeser ke bagian samping kanan ya Kurang lebih samping kiri dan kanan itu sama Dan ini untuk selendangnya Ini berwarna putih ya seperti di aslinya Dan untuk strippingnya seperti ini Masih polos dan untuk weld offnya Dari depan dan belakang ini berbeda ya Karena kalau nggak salah itu yang aslinya itu Memang begini ya untuk warnanya Warna dari weld offnya ini Dan untuk ACnya yang bagian atas ini berwarna putih ya Sama pintu darurat yang bagian atas itu Dan untuk siripnya Sirip yang bagian AC itu Entah namanya sirip atau apa Itu berwarna hitam ya sesuai dengan aslinya Lalu kita bergeser ke bagian belakang Untuk pembuangan smoking ya Smoking disini yang berwarna putih ada dua itu Itu saya warnain berwarna putih ya Biar kelihatan cakep gitu Dan disini untuk livery belakangnya seperti ini ya Ini sudah full strobo dan strobonya sudah RGB Dan ini sudah bisa bergerak mengikuti lampusan ya Untuk strobonya ini Khususnya yang bagian atas Kalau yang bawah ini masih belum bisa Dan untuk kepadnya disini juga masih kosong ya Belum ada penambahan text Untuk yang lain kemungkinan ya masih sama ya untuk liverynya ini Dan untuk kekurangannya untuk livery ini itu cuma satu ya Satu maksud saya dua Satu yang disini untuk sambungannya ini kurang rapi Karena saya agak bingung untuk menyambungnya ini ya Ini kurang satu klik tetapi yang diatasnya itu malah sudah pas ya Lalu minusnya lagi di bagian atas ini juga belum presisi ya Untuk liverynya ini Dan untuk yang lain kemungkinan sudah bagus ya untuk yang lain Dan bagi kalian yang berminat dengan liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf Saya Fabry Sabian Channel Salam Busit Mahania